selamat datang kembali di channel youtube saya kita akan lanjutkan pembahasan soal UMPN tahun 2016 bidang rekayasa nah sebelum saya jelaskan ini kita akan bahas soalnya mudah-mudahan bisa dipahami dan dipersiapkan bahwasannya tanggal 22 akan dilaksanakan ujian UMPN nah oke bagi yang ingin mencoba di Medan maupun di Jakarta, di Bandung dan di mana saja silahkan ditonton di channel ini pembahasan soal-soal UMPN oke langsung saja kita bahas soalnya diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x kurang 1 kali x kurang 3 nah jadi kita akan coba ini jadi fx ya fx sama dengan nah disini 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 kita kalikan dengan x tambah 3 jadi biar lebih mudah kita kalikan saja ya nah jadi ada yang biasanya tidak dikalikan artinya langsung dia dibuat penggunaan rumus U kali V ya nah itu pun boleh nah jadi kalau U kali V nanti kita buat ya nah 2x kuadrat nah ini kita coba ya kalau kita buat berarti 2x pangkat 3 nah ini kemari nah sekarang ini kemari berarti 6x kuadrat nah baru ditambah x kuadrat kemudian ditambah 3x dikurang x dikurang 3 maka ini menjadi 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat ditambah 2x kurang 3 itu nilai fx ya nah sekarang kita coba tentukan nilai dari f aksen x oke f aksen x nah ini sama dengan 6x kuadrat ditambah 14x ditambah 2 ya maka ini menjadi f aksen 2 ya 6x 2 kuadrat ditambah 14x 2 ditambah 2 maka 24 ditambah 28 ditambah 2 maka ini adalah 54 oke 54 ya itu untuk f aksen 2 nah pertanyaannya bukan f aksen 2 ya tapi f aksen 0 nah ya jadi f aksen 0 kita lihat berarti dia kita masukkan nah 6 dikali 0 kuadrat ditambah 14 kali 0 ditambah 2 maka hasilnya adalah 2 nah kemudian untuk f 2 maka tinggal kita masukkan kemari 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 7 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 kurang 3 ini berarti 16 ditambah dengan 28 kemudian ditambah 4 dikurang 3 maka ini 44 ditambah 1 yaitu 45 ya nah jadi kita lihat untuk menentukan f aksen 0 f 2 ditambah dengan 2 f aksen 0 maka ini adalah 45 ditambah 2 kali 2 yaitu 49 jadi jawabannya adalah D oke demikian pembahasan nomor 16 ya lanjut di nomor 17 ya nah turunan pertama dari gt sama dengan sin 2t pangkat 3 nah jadi ini sebenarnya sangat mudah ya nah jadi kalau misalnya gx ya gx nih ya jadi kalau gx kita misalkan adalah sin ax gx maka g aksen x nya adalah a cos ax ya nah itu dia itu yang pertama kemudian kalau dia g aksen x adalah sin ya sin ax pangkat n gx ya bukan g aksen maka g aksen x maka g aksen x adalah a dikali n dikali cos ax kali sin pangkat n kurang 1 ax itu dia ya nah berarti langsung kita lihat kemari disini gt adalah sinus 2t pangkat 3 maka g aksen t adalah 3 kali 2 ya sin pangkat 2t kali 2t cos 2t ya nah ini menjadi 6 sin 2t kuadrat kali cos 2t ya oke jadi jawabannya adalah D oke demikian soal nomor 17 ya ya nomor 18 kita bahas sekarang ya persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 di titik min 1,3 nah oke nah bagaimana menyelesaikan ini yang pertama kita akan coba selesaikan dengan mengingat konsepnya persamaan garis singgung ya nah itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1 ya nah M itu adalah gradient yang merupakan turunan pertama dari kurva ya nah jadi turunan pertama dari kurva ya nah oke selanjutnya kita ingat ini Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 maka M sama dengan Y aksen ya nah ini adalah 2X oke nah jadi X nya kita ganti karena dia di titik ya di titik min 1,3 maka ini adalah 2 dikali min 1 yaitu min 2 nah jadi kalau kita perhatikan sebenarnya dari sini sudah muncul dia ya ya udah pasti jawabannya nanti kemungkinan B ya nah jadi kita lihat di sini nah kita masukkan Y dikurang 3 sama dengan min 2 dikali X ditambah 1 kenapa tambah karena dia kurang negatif 1 jadi Y sama dengan min 2 X tambah 1 ditambah 3 Y sama dengan min 2 X dikurang 2 ditambah 3 maka hasilnya min 2 X ditambah 1 jadi jawabannya adalah B oke demikian penyelesaian soal nomor 18 kita lanjut ya soal berikutnya oke sekarang kita lanjutkan soal nomor 19 ya hasil dari integral X pangkat 3 ditambah 3 X ditambah 6 dikali 3 X kwadrat ditambah 3 nah jadi kalau kita perhatikan soal ini ya jadi kalau kita perhatikan dia maka bisa kita gunakan dengan cara integral substitusi ya dengan metode substitusi nah itu dia ini kita lihat bagaimana caranya nah jadi kalau kita kalikan sebenarnya bisa juga ya nah jadi disini kita gunakan pemisalan ya kita gunakan pemisalan nah ini kita coba misalkan yang pangkat 3 ini ya kita misalkan dia U maka ini adalah X pangkat 3 ditambah 3 X tambah 6 ya nah berarti DU sama dengan 3 X kuadrat ditambah 3 DX nah jadi kalau kita perhatikan ini ya ini yang kita turunkan tadi nah ini ada hubungannya dengan ini ini ya nah berarti dia kita akan buat menjadi integral nah tadi kita misalkan U ya ini kita misalkan U nah jadi 3X kuadrat tambah 3DX tadi yang ini adalah DU ya langsung saja jadi 1 per 2 U kuadrat ditambah C nah sama dengan 1 per 2 dikali U tadi X pangkat 3 tambah 3X tambah 6 pangkat 2 tambah C oke selesai nah berarti jawabannya disini adalah E ya demikian penyelesaian soal ini kita lanjutkan di soal nomor 20 oke sekarang kita lanjut nomor 20 ya nah nilai dari integral 1 dikurang 2X pangkat 3 per X pangkat 3 batas bawah 0 batas atas 1 ya nah sekarang kita coba integral batas bawah 0 batas atas 1 1 dikurang 2X pangkat 3 per X pangkat 3 dx maka ini sama dengan ya bisa kita buat jadinya ini adalah 1 per X pangkat 3 dikurang 2 ya nah itu dia nah berarti ini sama dengan integral 0 1 X pangkat minus 3 dikurang 2 dx oke sampai disini bisa ya nah langsung kita integralkan maka ini adalah 1 per min 2 ya karena ditambah 1 X pangkat min 2 dikurangi dengan 2X batas 0 1 sampai sini bisa ya nah oke sekarang tinggal kita masukkan substitusi X nya 1 ya berarti ini jadi min setengah dikali 1 pangkat min 2 dikurang 2 kali 1 dikurang min setengah dikali 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 maka ini adalah 1 berarti ini min setengah dikurangi dengan 2 dikurangi dengan 0 sama dengan ini min setengah dikurangi dengan 4 2 sama dengan min 5 per 2 ya oke jadi jawabannya adalah A oke demikian penyelesaian soal ini kita lanjut di soal berikutnya oke kita lanjut kembali soal nomor 21 ya luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X nah ini dengan Y sama dengan X kuadrat jadi kita gunakan nanti cara cara cepat saja ya nah oke nah ini kita ingat luas antara 2 buah kurva nah jadi kalau misalnya ini kurva nah ini adalah garis nah ini bisa kita buat luas daerah adalah D akar daripada D per 6 A kuadrat oke nah Y1 sama dengan Y2 oke kita ikuti 2X sama dengan X kuadrat berarti X kuadrat dikurang 2X sama dengan 0 maka D nya adalah 4 4 dari mana itu min 2 kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1 kali kali 0 maka jawabannya adalah 4 oke langsung saja luas daerah sama dengan 4 akar 4 per 6 kali 1 kuadrat maka ini adalah 8 per 6 sama dengan 4 per 3 satuan luas jadi jawabannya adalah B oke demikian penyelesaian soal ini terima kasih oke sekarang kita lanjut kembali nomor 22 ya di suatu kantin harga 4 makan bakso dan 6 gelas es tidak lebih dari 35 ribu ya nah jadi kita misalkan disini bakso ya bakso itu adalah X sedangkan S adalah Y oke nah kita buat dia seperti ini berarti 4 X ditambah 6 Y tidak lebih artinya tidak lebih berarti lebih kecil sama dengan ya berarti lebih kecil sama dengan 35 ribu oke nah kemudian sedangkan harga 8 mangkok bakso ditambah dengan 4 gelas es itu tidak lebih dari 50 ribu nah tidak lebih dari 50 ribu ya oke nah selanjutnya jika memesan 5 mangkok bakso dan 3 gelas jadi pertanyaannya adalah F X Y sama dengan katanya adalah 5 X ditambah dengan 3 gelas S ya berarti 3 Y nah itu yang ditanya maka biaya maksimum nah biaya maksimum ya jadi kita coba tentukan nilainya ya disini kalau ini kita coba bagi 2 ya ini kita bagi 2 4 X nah 4 X ditambah dengan 6 Y ini kita bagi 2 maka ini menjadi 2 X ditambah 3 Y lebih kecil sama dengan 17 500 ya kemudian ini kita bagi 2 maka ini adalah kalau kita bagi 4 dia berarti X tambah 2 Y tapi kalau kita bagi 2 itu menjadi 4 X ini kalau kita bagi 4 dia berarti 2 ya kalau kita bagi 4 bagusan kita bagi 2 aja ya kita bagi 2 ya nah coba kita bagi 2 berarti ini jadi 2 X ya ditambah dengan Y ya kemudian ini adalah 12 500 oke bisa ya nah oke selanjutnya kita akan coba nah eliminasi eliminasi langsung maka ini bisa kita buat langsung kita eliminasi ini kita kurangkan ya nah ini adalah 2 Y oke ini adalah kita buat berarti 5000 ya nah 5 berarti Y nya adalah 2500 nah kalau Y nya 2500 maka kalau kita substitusi kemari berarti ini tinggal 10.000 berarti X nya adalah 5000 nah jadi kalau kita perhatikan nilai maksimumnya disini ya nah jadi kalau kita buat yang pertama kita tentukan dulu yang biasanya di maksimum itu dipotong titik potongnya tapi kita coba dulu disini ya nah 2X ditambah Y itu sama dengan 12500 berarti Y nya bisa 12500 kalau X nya 0 ya nah kalau misalnya dia X nya kalau Y nya 0 berarti X nya adalah 6200 limpul ya 6250 oke nah itu dia kemudian kalau kita coba dia yang berikutnya ini kalau misalnya dia Y nya 0 berarti X nya adalah 8750 ya 8750 16000 17500 nah kalau Y kalau misalnya X nya yang 0 maka 17500 kalau kita bagi 3 17500 kita bagi 3 maka ini 5 ini 15 ya nah ini 5 dapat 1 disini dia 3 ini 20 ya berarti disini nanti adalah 6 nah berarti 5166 gitu lah ya nah berarti Y nya adalah 5166 nah jadi kalau kita gambarkan dia di garis bilangan ini di diagram cartesius ya seperti ini nah berarti 12500 itu disini paling atas ini oke ini kita lihat jadi kita buat disini 12500 ya kemudian X nya 6000 jadi kalau kita buat misalnya ini tadi 10000 disini ya ini 5000 nah ini kita buat 5000 10000 15000 ya nah berarti disini kita buat kalau X nya 12 berarti disini 6000 6000 ya oke berarti kita tarik garisnya dari sini ini dia ya ini contoh nah berikutnya kalau X nya 8750 berarti kita buat misalnya disini 8000 berarti disini ya 8750 berarti sekitaran disini 750 kemudian ini 5100 ya berarti disini maka kalau kita tarik garisnya disini ya oke jadi kalau kita arsir dia nah kalau kita arsir daerahnya itu disini nah ini dia ya nah berarti kalau dia disini maka yang kita cari itu ini 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 nah jadi kalau kita perhatikan yang menjadi ini ini yang menjadi titik tadi 5000 dan 2500 ya nah sedangkan yang ini adalah tadilah ini adalah 6250 6250,0 nah sedangkan yang ini 5166,0 ya nah jadi masih kebalikan ini ini adalah 0,5166 ya nah jadi masih lebih kecil ya sekarang kita lihat nah berarti langsung saja kita substitusi ini dia ya 5 x 5000 berarti 25000 ditambah dengan 7 3 x 2500 berarti 7500 makanya ini adalah 32500 oke jadi jawabannya adalah C oke demikian penyelesaian soal ini kita lanjutkan di soal berikutnya ya oke sekarang kita lanjut soal nomor 23 ya nah disini bisa kita lihat bentuk sederhana nah jadi ini sebenarnya tidak tergolong rumit ya nah tapi tidak masalah kita akan coba semakin terbiasa menyelesaikan soal karena jangan sepilih melihat soal ya nah terkadang karena kita yakin kita bisa dengan soal itu maka kita terlupa hal kecil ya nah kita coba ini x pangkat min 2 dikali x pangkat setengah ditambah dengan x pangkat 7 per 2 nah jadi jangan langsung dijumlahkan ya nah x pangkat setengah ditambah x pangkat 7 per 2 itu dilarang ya nah jadi ini kita kalikan x pangkat min 2 dikali dengan x pangkat setengah kemudian x pangkat min 2 dikali dengan x pangkat 7 per 2 nah ini adalah x pangkat min 4 per 2 ditambah setengah ditambah x pangkat min 4 per 2 ditambah 7 per 2 nah ini adalah x pangkat min 3 per 2 ditambah x pangkat 3 per 2 nah jadi jawabannya adalah B ya oke demikian penyelesaian soalnya kita lanjut soal berikutnya ya oke lanjut nomor 24 ya bentuk sederhana nah ini hati-hati ya nah ini bisa kita lihat soalnya bisa diperhatikan dengan baik ya nah ini adalah kita buat disini ini nah oke ini A pangkat min 2 A pangkat 2 nah jadi kita buat menjadi A pangkat 2 pangkat setengah ya oke kali B pangkat min 4 ini pangkat setengah oke ini kita buat menjadi A pangkat 6 B pangkat 5 per 3 kali C ini kita panjangkan ini C pangkat min 2 pangkat setengah ini adalah A pangkat 3 kita pangkatkan dengan 1 per 3 kali B pangkat 5 pangkat 1 per 3 kali C pangkat min 3 pangkat sepertiga oke sampai disini bisa dipahami ya oke nah sekarang kita selesaikan ini menjadi A pangkat 1 ini kita coret ini menjadi B pangkat min 2 ini jadinya A pangkat 3 ini adalah B pangkat 5 per 6 ya ini adalah 5 per 6 kali dengan C pangkat min 1 ini A oke kali B pangkat min 5 per 3 dikali C pangkat min 1 oke nah jadi kalau kita perhatikan ini bisa langsung kita coret dengan ini ini dengan ini ya kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya ya ini sama dengan oke ini jadinya kita buat nah jadi A pangkat 3 ya kali B pangkat min 2 dikali B pangkat 5 per 6 kali B pangkat min 5 per 3 sama dengan ini kita buat menjadi jadi nah oke ini jadinya A pangkat 3 kali B pangkat min 2 dikali B pangkat 5 per 6 kali B pangkat 5 per 3 per 1 ya jadi kita buat disini lanjutannya ini kita buat ini gak usah lagi ya pernya langsung saja ini menjadi A pangkat 3 kali B pangkat min 2 tambah 5 per 6 tambah 5 per 3 ya ini adalah A pangkat 3 kali B nah ini kita buat per 6 ya ini per 6 ini berarti jadinya min 12 ditambah 5 ditambah 10 ya nah berarti ini adalah A pangkat 3 kali B pangkat 3 per 6 sama dengan A pangkat 3 kali B pangkat setengah jadi jawabannya adalah C oke itu untuk soal nomor 24 ya oke kita lanjut nomor 25 ya nah sekarang kita coba perhatikan soal ini ini udah sering nih ya nah ya X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah sama dengan 3 jadi caranya kita kuadratkan nah caranya kuadratkan kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan nah berarti ini menjadi ya X pangkat setengah ditambah X pangkat min setengah kuadrat sama dengan 3 kuadrat ini menjadi X ditambah X pangkat min 1 ditambah 2 kali X ya 2 kali X pangkat setengah dikali X pangkat min setengah sama dengan 9 nah berarti X ditambah X pangkat min setengah tambah 2 kali X pangkat 0 sama dengan 9 X tambah X pangkat min 1 ditambah 2 sama dengan 9 jadi X ditambah X pangkat min 1 sama dengan 2 7 jadi jawabannya adalah A oke itu untuk soal nomor 25 ya oke sekarang kita lanjutkan soal nomor 26 ya nah disini 3 akar 3 ditambah akar 7 per akar 7 dikurang 2 akar 3 nah ya sekarang kita selesaikan ini kita coba balikkan menjadi akar 7 ditambah dengan 3 akar 3 per akar 7 dikurangi dengan 2 akar 3 ya ini langsung kita kalih sekawan akar 7 ditambahkan dengan 2 akar 3 per akar 7 ditambah dengan 2 akar 3 nah ini sama dengan ini adalah 7 kemudian 2 akar 21 kemudian 3 akar 21 kemudian ini adalah ditambahkan dengan 18 ya per 7 dikurangi dengan 12 maka ini 25 ditambahkan 5 akar 21 per negatif 5 maka ini adalah min 5 dikurang akar 21 ya oke jawabannya adalah C ya kita lanjut oke sekarang kita lihat soal nomor 27 ya jika fungsi Y sama dengan KX kuadrat ditambah 8 X tambah 2K selalu bernilai negatif untuk setiap nilai X ya maka nilai K nah oke nah disini ada kata bernilai negatif nah jadi itu dikatakan bernilai negatif berarti dia definite ya definite negative oke nah sekarang kita ingat ya syarat definite negative bawasannya ya kalau kita perhatikan berarti A nya harus lebih kecil dari 0 kemudian D nya lebih kecil 0 ya nah berarti kita buat disini maka Y sama dengan KX kuadrat ditambah 8X ditambah 2K nah disini kita bisa lihat A nya adalah K sedangkan B nya adalah 8 C nya adalah 2K nah berarti disini kita buat K yang pertama K lebih kecil 0 yang berikutnya D nya kita tentukan dulu D nya yaitu D lebih kecil dari 0 B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil 0 ya langsung kita kemari 8 kuadrat dikurang 4 kali K dikari dengan 2K lebih kecil 64 dikurang 8K kuadrat lebih kecil 0 maka 8 ini adalah K kuadrat lebih kecil 0 K kuadrat dikurang 8 lebih 0 maka K ini 2 akar 2 nah yang ini adalah K ditambah 2 akar 2 lebih 0 nah sekarang kita lihat berarti K nya ini sama dengan 2 akar 2 K nya adalah min 2 akar 2 nah jadi kalau kita buat ini di dalam garis bilangan berarti ini K nya nanti harus lebih besar dari 2 akar 2 K nya lebih kecil min 2 akar 2 nah jadi kalau kita gabungkan dia ini nah berarti disini min 2 akar 2 disini 0 disini adalah 2 akar 2 nah ini ke kanan oke nah ini adalah kesebelah kiri nah jadi 0 nya katanya ke kiri ya 0 nya adalah ke kiri maka ini dia berarti yang menjadi jawabannya adalah K lebih kecil dari min 2 akar 2 oke jawabannya adalah A ya oke demikian kita lanjut soal berikutnya ya oke sekarang kita lanjutkan kembali nomor 28 ya ya nah diketahui persamaan kuadrat disini yaitu 3x kuadrat dikurang x ditambah 9 sama dengan 0 ya akar akar x1 dan x2 nah A disini 3 B nya min 1 C nya 9 nah jadi kalau x1 tambah x2 kita ingat rumusnya min B dibagi A berarti 1 per 3 ya x1 kali x2 itu adalah C dibagi A berarti 9 dibagi 3 berarti 3 ya oke sekarang pertanyaan soalnya adalah x1 per x2 ditambah x2 per x1 ini adalah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat per x1 kali x2 bisa dipaham ya ini kalau kita gunakan mencari ini apa berarti x2 kuadrat dikurang 2 x1 x2 per x1 kali x2 oke nah ini bisa kita lihat jadinya ya ini 1 per 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 per 3 ya nah ini adalah 1 per 9 dikurang 6 per 3 maka ini adalah 1 per 27 dikurang 2 yaitu 1 per 27 dikurang 54 per 27 sama dengan min 53 per 27 ya oke jawabannya adalah A ya demikian untuk soal nomor 28 ya oke sekarang kita lanjutkan soal nomor 29 ya nah nilai X yang menuhi bertidak samaan 2X tambah 5 lebih kecil sama dengan 4X kurang 3 lebih kecil dari 3X tambah 5 nah oke sekarang kita selesaikan ini satu persatu ya nah jadi ini dulu yang kita selesaikan kemudian nanti ini kemarin ya oke yang pertama 2X ditambah 5 lebih kecil sama dengan 4X kurang 3 nah 2X dikurang 4X adalah min 2X lebih kecil dari min 8 ya berarti 2X lebih besar sama dengan 8 X lebih besar sama dengan 4 nah berikutnya 4X kurang 3 lebih kecil 3X tambah 5 4X dikurang 3X adalah X lebih kecil dari 8 jadi kalau kita buat garis bilangan nah ini ini dia 4 ya ini dia 8 nah ini kesini ini ke kiri ya ini kita resir ini ke kanan nah berarti jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 4 lebih kecil dari 8 ya oke jawabannya adalah E ya oke demikian penyelesaian soal ini kita lanjut soal yang terakhir ya nomor 30 oke sekarang kita lanjutkan soal yang terakhir ya nah mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua ya nah coba kita lihat jika Fx sama dengan X tambah 1 G komposisi Fx sama dengan 3x kurang 2 maka F komposisi G nah jadi G komposisi Fx itu sama dengan 3x kurang 2 nah G Fx ya itu sama dengan 3x kurang 2 G X tambah 1 sama dengan 3x kurang 2 nah jadi kita tentukan dulu Gx nya berapa dengan cara ini X tambah 1 kita tuliskan disini kemudian kita tambahkan angka 3 ya nah jadi 3x benar 3 kali 1 3 makanya ini kita kurang dengan 5 nah jadi Gx ini menjadi 3x kurang 5 nah jadi sudah kita peroleh nilai dari Gx oke nah selanjutnya kita akan tentukan nilai dari F komposisi fungsi dari F komposisi Gx ya makanya adalah F Gx oke ini adalah 3x dikurang 5 ditambah 1 sama dengan 3x dikurang 4 jadi jawabannya adalah C oke demikian pembahasan UMPN tahun 2016 mudah-mudahan bisa berguna semoga sukses ke depan semoga lulus UMPN tahun 2019 ini nah sukses ujiannya saya ucapkan selamat berjuang selamat 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 selamat